PENGAJUAN GELAR PERKARA KUSUS Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyeroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum pergi akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak Kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vida Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Dugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Dabak itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Yang memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selaba ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iryani, menjelaskan soal naba yang dikundakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugiyanti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak bidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggota anda yang kurang teliti dalam bekusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Hubas Polri Irjen Sandi Dugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi berkatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembodohan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Idragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum eterapertomi yang dilaksanakan dua dokter umum dan satu dokter forense. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, eksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembodohan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, eksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembodohan. Pakar psikologi forensik Reza Idragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propampolri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizki, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa-bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Ituasum, membingungkan. Menurut Reza mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuat, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyeroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai kasatres narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksi penyidik di Ditreskrim Mumpolda, Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendrico Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan dua nama, yakni Rudi Irawan dan Ah Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki dua nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah dua kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, akui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina, menurutnya anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Prompan dan Irwasumpolri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat tangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina dan Eki. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada tiga anggota polisi yang evakuasi Vina dan Eki, ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun yakni Supardi, Suja, Muhyiddin. Terima kasih telah menonton!